Saya sampaikan bahwa memang tugas preemptif dan preventif ini yang kita kedepankan. Penegakan hukum adalah hal yang terakhir kalau memang para kelompok-kelompok yang memang niatnya untuk melakukan kerusuhan akan kita tidak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan aturan yang berlaku. Secara preventif kita sudah menghimbau, secara preventif kita lakukan patroli-patroli. Patroli-patroli memang termasuk salah satunya adalah melakukan razia. Razia bagi memang kelompok-kelompok yang akan coba melakukan kerusuhan karena perlu diantisipasi di sini dan teman-teman media juga sudah tahu, masyarakat juga sudah kita sudah membaca situasional yang ada. Setiap pergiatan demonstrasi atau unjuk rasa ini dalam hal penyampaian pendapat di muka umum yang betul-betul memang niat untuk demonstrasi memang sebenarnya damai. Tetapi nanti yang rawan itu pada saat selesai, mau akan selesai itu akan ada lintas ganti. Lintas ganti ini adalah orang-orang yang memang niatnya untuk melakukan kerusuhan yang sudah kita amankan beberapa kali ada unjuk rasa kemarin kita sudah berhasil mengamankan mereka-mereka semuanya dan memang niatnya unjuk rasa bukan unjuk rasa tapi kerusuhan. Mereka banyak diundang, 80% adalah anak-anak sekolah, anak SMK. Dari dua kali kegiatan yang terjadi sempat terjadi kerusuhan, 80% itu anak sekolah, SMK. Bahkan ada anak SD. Dari 80% itu kita cek lagi, ternyata 95% itu adalah SMK. Untuk SMK negeri sangat sedikit. Nah ini memang jadi evaluasi buat kita, makanya kami sudah berkoordinasi dengan pertama orang tuanya sendiri untuk mengawasi, kemudian juga dari sekolahnya. Sekolah-sekolah untuk bisa mengawasi lebih ketat lagi kepada murid-muridnya. Bahkan ke dinas pendidikan, dinas pendidikan untuk kita bisa lebih mengkontrol lagi sekolah-sekolah yang ada karena kami sudah melaporkan ke dinas pendidikan mana sekolah-sekolah yang memang anak-anak yang kemarin kita amankan itu yang hampir rata-rata 90% adalah anak-anak SMK. Yang mereka datang ke sini untuk melakukan unjuk rasa melalui panggilan media sosial dan juga ajakan dari teman-teman bahkan ada ajakan dari orang lain. Ini masih kita dalami semuanya.